Pemirsa modus tipu-tipu seorang wanita bernama Yunita Sari yang diduga mencabuli 17 anak di Jambi terbongkar. Fakta baru terugap wanita tersebut ternyata membawa bukti palsu saat membuat laporan polisi dan di hari yang sama ia juga dilaporkan pas kasus pencabulan. Penyidik polista Jambi akhirnya memberikan jawaban terkait laporan perkosaan yang dialami Yunita Sari yang juga tersangka pelecehan terhadap 17 anak di bawah umur. Laporannya di bulan Februari lalu ia diperkosa 8 anak berusia antara 12 sampai 15 tahun di kawasan Tawasari, Kecamatan Alam Barajo ternyata tidak terbukti. Berdasarkan keterangan saksi ahli, tidak ditemukan tanda kekerasan terhadap Yunita serta tidak ada pemerkosaan yang dilakukan 8 anak. Selain itu polisi juga menemukan fakta mengejutkan dimana barang bukti sperma yang dibawa Yunita ternyata cairan lain dan bukanlah sperma. Menurut Kapolista Jambi, Kombes Pol, Eko Wayudi, pelaku merekayasa kasusnya dan melapor ke polisi guna menutupi perbuatan bejatnya karena telah mencabuli belasan anak di bawah umur. Belasan keterangan ahli, itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan terhadap sudari Yunita sari. Dalam artian bahwa tidak adanya pemerkosaan yang dilakukan terhadap bahwa terlapor dan terlapor inisial DN, DA sampai dengan inisial N. Penyelidik Raskin Pol, Eko Wayudi, Jambi akan melakukan gelap perkara guna mencari kepastian hukum atas laporan Yunita termasuk status sebagai pembuat laporan palsu. Dari kota Jambi-Jambi, Adrianus Susandra, INews melaporkan.